Setelah menjadi buron, tim reskrim Pores Kelaten Jawa Tengah meringkus seorang pencuri spesialis rumah kosong dari tempat persembunyiannya. Pelaku sudah empat kali melakukan aksi pencurian dengan modus menyasar rumah kosong. Setelah melakukan pengejaran, polisi berhasil meringkus Wahyu Utomo, pencuri spesialis rumah kosong. Pria 38 tahun ini diringkus petugas di tempat persembunyiannya di daerah Mlese, Ceper, Kabupaten Kelaten. Pelaku ditangkap setelah terlibat sejumlah aksi pencurian rumah kosong di wilayah Kelaten. Terakhir, Wahyu Utomo menyetroni rumah Sri Hartini dan menguras sejumlah barang berharga di desa Tambong Wetan, Kalikotas, Kelaten. Kepada polisi pelaku mengaku, sudah empat kali melakukan aksi pencurian dengan modus menyasar rumah kosong. Dari hasil pencurian di rumah kosong ini, 35 juta orang lebih. Spesialis ya, Pak? Iya. Apanya yang dijual? Hasil curiannya dijual, kemudian ada juga yang dibelikan mobil. Atas perbuatannya, tersangka dijerat pasal 363 KUHP tentang pencurian dengan ancaman pidana 9 tahun penjara. Dari Kelaten, Jawa Tengah, Saiful Effendi, INews melaporkan.